Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah ya Amin Alhamdulillah teman-teman hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya Pekan ke-7 Nah, Alhamdulillah ya teman-teman Nah, kali ini kita akan membahas dengan tema ekosistem dan subtema terumbu karang dan zona litoral Nah, itu ya teman-teman ya Oke, kita pertama-tama akan membahas ekosistem terumbu karang Nah, teman-teman ada yang tahu tidak apa pengertian terumbu karang? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya Pengertian terumbu karang adalah Terumbu karang sekumpulan hewan karang merupakan rumah bagi ribuan hewan dan tumbuhan bernilai ekosistem tinggi Nah, ini ya teman-teman ya Jadi, pengertian terumbu karang Nah, oke teman-teman Tidak hanya itu saja Ternyata terumbu karang juga memiliki ciri-ciri Nah, teman-teman Kita bisa lihat di sini ya Bahwa ciri-ciri terumbu karang yang pertama terdapat di laut Kemudian yang kedua memiliki warna yang menarik Nah, kemudian yang ketiga terdapat pada laut yang arusnya terus bergerak Nah, ini adalah ciri-ciri terumbu karang Nah, seperti itu ya teman-teman ya Oke, teman-teman Bahwasannya terumbu karang sendiri juga memiliki manfaat Nah, kira-kira manfaat ekosistem terumbu karang itu apa saja ya Ya, benar sekali Yang pertama kita bisa lihat di sini sebagai tempat hidup ikan Yang kedua memilih Mohon maaf Melihat bentuk warnanya Nah, kita bisa lihat di sini ya Kemudian yang ketiga habitat dan sumber makan bagi berbagai jenis makhluk hidup Nah, ini adalah manfaat ekosistem terumbu karang Nah, seperti itu ya teman-teman ya Oke, kita akan lanjut ke wilayah konservasi dan wilayah tempat terumbu karang di Indonesia Nah, ini adalah wilayah konservasi dan wisata terumbu karang di Indonesia Nah, kira-kira teman-teman Terumbu karang apa saja ya Kira-kira ya Dan wilayahnya Nah, oke kita bisa lihat di sini Yang pertama Terumbu karang tepi Terumbu karang tepi Bunaken Pulau Panaitan Dan Nusa Dua Bali Nah, ini adalah salah satu contoh gambarnya ya teman-teman Bahwa di Pulau Panaitan dan Nusa Dua Bali Ini adalah terumbu karang tepi Nah, kemudian apa lagi ya teman-teman Ya, benar Terumbu karang penghalang Nah, kita bisa lihat di sini ya Bahwa terumbu karang penghalang itu terdapat di Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kepulauan Banggai, Sulawesi Tenggara Nah, ini adalah terumbu karang penghalang ya Dan wilayahnya Nah, seperti itu teman-teman Oke, teman-teman Kita akan beranjak ke ekosistem zona litoral Nah, kira-kira teman-teman Pengertian ekosistem zona litoral itu apa ya? Ada yang tahu tidak? Ya, Ibu Aina akan beritahu ya teman-teman Pengertian zona litoral Nah, kita bisa lihat di sini Zona litoral adalah wilayah laut Yang dibatasi oleh pasang naik dan pasang surut Artinya saat air laut surut Maka wilayah ini akan menjadi pantai Nah, sementara saat air pasang Akan tergenang air Nah, seperti itu ya teman-teman Bawa pengertian zona litoral sendiri Nah, kira-kira teman-teman Ciri-ciri zona litoral itu apa saja ya? Ya, benar sekali Yang sudah tadi Ibu sampaikan Kita bisa lihat di pengertian tadi ya Bahwa ciri-ciri zona litoral Yang pertama Tidak memiliki kedalaman Atau 0 meter Kemudian yang kedua Akan tergenang air laut Ketika pasang Nah, kemudian yang ketiga Akan menjadi pantai ketika surut Nah, ini adalah ciri-ciri zona litoral ya teman-teman semua ya Oke, teman-teman Ternyata zona litoral sendiri Itu juga memiliki manfaat Nah, kira-kira manfaat zona litoral itu apa saja ya? Ada yang tahu tidak? Manfaat zona litoral Benar sekali Yang pertama Sebagai habitat bagi beberapa spesies laut Seperti binatang laut Udang Kemudian kepiting Dan binatang lainnya Nah, seperti itu ya teman-teman ya Nah, kemudian yang kedua Sebagai zona pasang surut air laut Nah, ini adalah manfaatnya ya teman-teman Jadi bisa sebagai zona pasang air surut air laut Nah, kemudian yang ketiga Sebagai objek wisata Karena mempunyai pemandangan yang indah Nah, seperti itu teman-teman Manfaat zona litoral Nah, oke teman-teman Di sini ada Kita bisa lihat ya Bahwa pantai zona litoral Yang terdapat di Kalimantan Yang pertama Ada pantai Melawai Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya Karena Pekan ke-6 Kita sudah pernah bahas Mengenai pantai Melawai Nah, pantai Melawai sendiri Teman-teman pasti sudah tahu ya Dan sudah tidak asing lagi Bahwa pantai Melawai menjadi surut Atau pasang Dan pantai akan tergenang air Nah, jika airnya surut Maka dia akan menjadi pantai Namun apabila airnya pasang Maka airnya akan tergenang Nah, seperti itu ya Nah, ini terdapat di kota Balikpapan Nah, kemudian yang kedua Ada pantai batu Nah, pantai batu sendiri Itu menjadi surut Atau pantai Dan pantai akan tergenang air Jika airnya pasang Nah, ini adalah Pantai batu Nah, ini terdapat di kota Balikpapan Nah, seperti itu ya teman-teman ya Untuk pantai zona litoral Yang terdapat di Pulau Kalimantan Atau Balikpapan Oke, teman-teman Semoga apa yang Ibu Aina sampaikan Terkait Atau Pembahasan kita Mengenai ekosistem Terumbu, Karang Dan zona litoral Semoga Teman-teman dapat Mengerti dan memahami Oke, teman-teman Alhamdulillah ya Nah, disini kita akan Membahas tugas Nah, nanti yang pertama Teman-teman Membuat kolase Nah Dan menggambarkan Terumbu, Karang Atau zona litoral Nah, nanti ini Teman-teman bisa lihat Contoh di bawah ya Contoh kolasenya Nanti boleh teman-teman Bisa menggunakan Alat dan bahan Sesuai dengan kebutuhannya ya Boleh Menggambar Terumbu, Karang Atau zona litoral Nah, kemudian Yang kedua Nanti tulis di buku Catatan teman-teman Sebutkan Dua wilayah Konservasi Kemudian Sebutkan Dua pantai Zona litoral Yang terdapat Di Pulau Kalimantan Nah, seperti itu ya Teman-teman Untuk tugas Pekan ke-7 Semoga Teman-teman Paham ya Apa yang Ibu sampaikan Mengenai tugas ini Oke teman-teman Alhamdulillah ya Kali ini Udah selesai Terima kasih teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Teman-teman semua Selamat menikmati